Kalau bapak ibu di rumah punya asisten rumah tangga, itu bisa kita belajar dari mereka. Bagaimana waktu mereka itu habis untuk melayani tuannya, melayani orang lain. Inilah spiritualitas hamba. Pertanyaannya adalah, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk kepentingan diri kita sendiri. Orang muda sekarang katakan me time gitu, nonton drakor, ibu-ibu sampai nangis, atau shopping, mall, karena sekarang covid tidak ada mungkin ya. Tapi coba kita bertanya, berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk diri saya sendiri. Berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk kepentingan orang lain, kepentingan keluarga. Spiritualitas hamba itu adalah, bagaimana waktunya itu lebih banyak melayani orang lain. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Cinta kasih Allah, dan persekutuan roh kudus bersamamu. Bapak, ibu, saudara-saudariku, para suster yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-29. Dan bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, mengajak kita semua agar kita di dalam kehidupan sehari-hari mau menjadi pelayan, agar kita hidup bagi orang lain. Ketika Yaakobus dan Yohanes meminta tempat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, di saat Yesus datang dalam kemuliaannya. Maka Yesus mengatakan, apabila kita hendak menjadi yang terbesar dan yang terkemuka, maka hendaklah kita menjadi pelayan dan hamba bagi orang lain. Saudara-saudariku, mari kita mengawali perayaan ini dengan mengakui segala dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang Maha Rahim, Putramu telah rela memanggul kesalahan-kesalahan kami, dan rela pula menderita untuk menyelamatkan semua orang. Ciwailah kami dengan semangatnya, agar kami pun bersedia memikul beban sesama kami, seperti yang telah dilakukan oleh dia ambam kami sekalian, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama dengan dikau, dalam persekutuan dengan roh kudusalah, kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari Kitab Yesaya Tuhan berkehendak meremukkan hambanya dengan kesakitan, tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka diapikul. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. hati setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dia lah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai iman agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya, bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki, aku lakukan bagimu. Mereka menjawab, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, seorang di sebelah kananmu, dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima? Jawab mereka, Kami sanggup. Yesus selalu berkata kepada mereka, Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan. Mendengar itu, kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yaakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa, bertindak sebagai Tuhan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena putra manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bruder, para suster, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam masyarakat kita, kita sudah terbiasa. Kita itu supaya mengalami kemajuan, supaya dalam hidup karir juga, kita itu berkembang. Tidak ada yang mau menjadi karyawan selamanya ya. Bapak diangkat menjadi manajer. Oh tidak, saya ingin menjadi karyawan saja. Jarang biasanya. Tidak ada yang namanya kita juga di kelas, kita belajar supaya menjadi tingkat terakhir. Di kelas juga kita belajar, anak-anak itu belajar supaya menjadi yang pertama. Mengapa ini penting, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku? Karena memang ketika kita menempati posisi-posisi pemimpin, posisi-posisi di atas, memang ada enaknya. Kalau misalnya saya, Romo Chandra, berjalan, lalu di sebelah sana uskup kita berjalan, pasti semua orang salami uskup gitu ya. Ditawari minum, seperti itu. Karena memang ada ketika seseorang menjabat sebagai pemimpin. Ada sisi enaknya memang. Saya masih ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam keluarga kami, kami biasanya kalau terima raport itu, kalau juara satu, juara dua, juara tiga itu dipotong ayam. Jadi suatu ketika saya tidak dapat juara gitu ya. Di bawah tiga, juara lima begitu di kelas. Lalu adik-adik saya ini kan dipotongkan ayam. Ayam jago, Bapak, Ibu. Jadi di rumah itu makan ayam, diapresiasi karena dapat juara. Sementara saya ini hanya melihat saja, lalu telan air liur ya, yang tidak dapat juara terakhir. Tunggu adik-adik dulu makan yang mereka juara-juara ini. Ini suatu membentuk suatu mental sebenarnya. Bagaimana menjadi nomor satu itu memang mendapat suatu keistimewaan, kan? Seperti itu. Jarang sekali misalnya di rumah ya, misalnya anak-anak kita itu yang rajin dia, tapi mungkin di kelas tidak dapat juara gitu. Jarang sekali diapresiasi. Misalnya anak ini sangat rendah hati, mau disuruh, mau melayani, tidak gampang marah, lalu suka mengampuni. Jarang sekali dipotongkan ayam gitu ya. Ah, selamat ya anakku. Kamu itu jarang marah. Kamu itu bisa mengendalikan emosi. Kamu itu suka melayani. Jarang sekali diapresiasi. Saya tidak tahu di rumah. Kalau adik itu di rumah itu bagus sekali itu. Tapi di keluarga saya, saya tidak mendapatkan itu begitu ya. Yang diapresiasi itu apa yang juara satu gitu ya. Jadi, orang yang biasanya yang rajin, disuruh-suruh gampang gitu ya. Suka mengampuni, tidak gampang marah. Itu jarang sekali diapresiasi. Maka tidak mengherankan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, ketika kita berbicara soal kepemimpinan gitu. Kerap kali kita hanya memandang, kepemimpinan itu hanya sebelah gitu ya. Tidak utuh, setengah gitu ya. Ketika kita mengatakan, seseorang itu adalah seorang pemimpinan, kita semua menjadi pemimpin, di tengah keluarga kita masing-masing. Kerap kali kita itu hanya melihat, kepemimpinan itu hanya sebatas enaknya doang gitu ya. Hanya yang enak saja. Maka hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, ketika Yesus mengatakan, Dia adalah Raja, Raja segala Raja. Maka, Dia juga memberikan teladan kepada kita. Apa artinya seorang Raja? Kalau Yesus kita amini sebagai yang paling tinggi, maka Dia juga memberikan teladan yang paling rendah. Hamba dari segala hamba. Bahkan Ia mati di salib untuk memberikan nyawanya untuk keselamatan kita semua. Inilah teladan dari sang guru kita. Maka, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, di tengah kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah biara, maka kalau dikatakan kita ini adalah seorang pemimpin, maka tidak hanya di dalam hal-hal yang mengenakkan saja. Tetapi harus sampai menjadi teladan di dalam kerendahan hati. Teladan di dalam pelayanan. Teladan di dalam menerima penderitaan demi sebuah pelayanan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, jangan sampai ketika kita di rumah, ketika kita ditegur oleh istri kita, misalnya bapak-bapaknya. Bapak ini pulang tengah malam. Eh, siapa yang pemimpin di rumah ini? Saya yang pemimpin. Kamu tidak berhak, misalnya. Atau misalnya kita ditegur oleh anak-anak kita. Kamu ini masih kecil, ingusan lagi. Kamu tidak berhak. Kerap kali kita menjadi pemimpin untuk mengambil keuntungan untuk pribadi, tetapi kita sulit untuk memberikan teladan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus jelas sekali bersabda kepada kita, apabila kamu ingin menjadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Dan apabila kamu ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah kamu menjadi hamba. Hamba ini sama dengan budak, Bapak, Ibu. Seorang hamba, waktunya itu habis melayani Tuhannya. Kalau Bapak, Ibu di rumah punya asisten rumah tangga, itu bisa kita belajar dari mereka. Bagaimana waktu mereka itu habis untuk melayani Tuhannya. Melayani orang lain. Inilah spiritualitas hamba. Pertanyaannya adalah, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk kepentingan diri kita sendiri. Orang muda sekarang katakan me time gitu ya. Nonton drakor, ibu-ibu sampai nangis ya. Atau shopping, ngemol. Karena sekarang covid tidak ada mungkin ya. Tapi coba kita bertanya, berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk diri saya sendiri. Berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk kepentingan orang lain. Kepentingan keluarga. Spiritualitas hamba itu adalah bagaimana waktunya itu lebih banyak melayani orang lain. Bapak, ibu, saudara, saudariku. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak kami bersama. Tunjukkanlah tempat kami di sisi Yesus Putramu. Panggillah kami untuk mendampingi kaum Papa dan tertindas guna membangkitkan mereka serta memberi mereka cinta kasih. Semoga dengan demikian kami hidup sebagai saudara satu sama lain dan berkenan di hatimu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putera dan roh kudus Amin. Saudara-saudari, marilah kita pergi. Peran ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.